Bismillahirrahmanirrahim yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi terutama ini pada adik-adik calon mahasiswa dari kelas 12 Pak SMA, SMK, Pondok Pesantren, Madrasa Aliyah baik negeri maupun swasta seluruh Indonesia Baiklah adik-adik, sekarang sudah dibuka jadwal SNMPTN pada tahun 2022 dan pada tanggal 14 nanti akan dimulai pendaptaran SNMPTN untuk tahun 2022 ini Oleh sebab itu adik-adik perlu untuk lebih cermat dan hati-hati dalam proses pendaptaran agar nanti berhasil lolos sesuai dengan jurusan yang telah adik pilih Kemudian yang menjadi perhatian kita adalah pilihlah benar-benar jurusan itu sesuai dengan minat bakat, kompetensi, dan kemampuan yang telah dimiliki jangan asal memilih program studi kemudian jangan asal memilih program studi dan kampus hal ini akan berkonsekuensi dan tidak apabila sudah lulus adik-adik tidak mengambilnya akan ada konsekuensi yang sangat merugikan bukan hanya kepada adik sebagai calon mahasiswa namun juga kepada pihak sekolah maupun kepada adik-adik generasi berikutnya di sekolah adik-adik Oleh sebab itu ini menjadi perhatian kita yang akan kita bahas ini pada kesempatan kali ini apa-apa saja sih yang perlu menjadi perhatian apa konsekuensinya apabila adik-adik lulus SNMPTN tetapi tidak melakukan daftar ulang Baiklah disini kita coba untuk melihat website resmi lembaga tes masuk perguruan tinggi jadi adik-adik semua disini nanti akan melaksanakan proses pendaftaran kita lihat disini kita sudah masuk pada tanggal penetapan siswa eligible 4 Januari sampai 8 Februari jadi besok paling lama sudah akan ditetapkan siswa-siswa yang eligible untuk mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri kemudian pengisian PDSS-nya juga sampai tanggal 8 Februari kemudian HNI pendaftaran SNMPTN mulai tanggal 14 sampai dengan 28 Februari 2020 jadi ada sekitar 2 minggu ya waktu adik-adik untuk memilih program studi yang sesuai dengan cita-cita harapan daripada adik-adik di masa yang akan datang ada sekitar 2 minggu oleh sebab itu jangan terburu-buru untuk menentukan pilihan diskusikanlah kepada berbagai pihak buatlah beberapa strategi hingga nanti adik-adik bisa lulus menduduki mencapai 1 kursi di perguruan tinggi negeri dan ini harus menjadi perhatian sebelum memilih pastikanlah betul-betul bahwa nanti ketika memang lulus memang akan mengambilnya karena nanti kalau tidak diambil ini akan kita bahas ya pada materi kali ini kemudian ada pengumuman tanggal 29 Maret tahun 2022 nanti ada jadwal UTBK SBMPT ini akan berkonsekuensi seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditutupkan di akhir pada pukul 15 Maret jadi adik-adik sekalian disini semua ada kontak media sosial jadi walaupun katanya disini tanggalnya 8 Februari tetapi waktunya bukan 23 Maret tahun 59 Maret tetapi pukul 15.00 waktu Indonesia Barat jadi sesuai dengan jam kanter baik berikutnya coba kita lihat menjadi topik bahasan kita pada hari ini kita kutip dari detik edu detik.com hati-hati guys hati-hati adik-adik calon mahasiswa lolos SNMPT yang tadi ambil bisa kena sanksi 3 tahun adik-adik sekalian jadi pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi ini memang betul-betul sudah mempertimbangkan sehingga apa adik-adik sekalian karena memang kuota untuk SNMPT pada tahun 2022 ini ataupun tahun-tahun yang lalu itu kan sudah ditetapkan kuotanya oleh sebab itu apabila adik-adik sudah memilih jurusan namun ketika lulus tidak mendaftar ulang akan ada konsekuensinya yang diambil karena adik-adik bukan hanya merugikan diri sendiri karena adik-adik sudah menutup peluang bagi yang lain untuk mendapatkan kursi itu oleh sebab itu apa isinya kita lihat di sini Direktur Eksekutif Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Budi P. Widio Broto mengingatkan siswa yang sudah diterima di SNMPTN 2022 namun tidak diambil akan mendapat konsekuensi tidak bisa lulus UTBK SBMPTN tidak bisa kembali kita kepada tadi nanti kan setelah habis SNMPTN dibukalah UTBK jalur tertulis kalau SNMPTN kan jalur tanpa seleksi menggunakan nilai rapor dan nilai ujian nasional kalau adik-adik lulus SNMPTN tidak ada terulang maka adik-adik tertutup pula kesempatannya untuk mengikuti UTBK SBMPTN yang menambahkan bahwa konsekuensi berlaku selama 3 tahun penyelenggaraan SBMPTN bayangkan adik-adik apabila tahun 2022 tidak diambil berarti adik-adik 3 tahun tidak bisa mengikuti UTBK SBMPTN masuk perguruan tinggi negeri berarti 2022 2023 dan 2024 habislah kesempatan adik-adik untuk masuk perguruan tinggi negeri adik-adik ini juga kena hukuman 3 tahun loh jadi yang diterima di SNMPTN 2020 2021 tapi tidak daftar ulang tahun ini pun mendaftar UTBK SBMPTN yang lalu juga tidak bisa yang dari tahun 2020 yang tidak lulus yang tidak daftar ulang tidak bisa juga untuk mengambil SBMPTN pada tahun 2020 bayangkan sih batasnya adalah 2 tahun kan setelah selesai baru bisa untuk masuk PTNH yang tertutuplah kemungkinan untuk adik-adik jadi tolong hati-hati makanya materi ini perlu disampaikan kata Buri dalam siaran sukses masuk perguruan tinggi negeri bersama LTN PT di kanal YouTube Pemendik pada kamis 3 Februari 2022 jadi makanya hati-hati pemilihan Prodi dan sebagainya betul-betul yang disenangi pasiennya sehingga jangan sampai ketika sudah diterima di jalur SNMPTN tidak mendaftar ke perguruan tinggi dan Prodi tujuan yang sudah menerimanya kata Buri ini memang terjadi pengalaman sekitar waktu 10 tahun yang lalu ini biasa terjadi bagi mungkin ada siswa-siswa kami ketika memilih jurusan yang penting lulus nanti bisa diambil yang lain untuk saat ini jangan itu dilakukan karena ini cukup bahaya dan merugikan dulu itu biasa ambil pilihan pertama yang disenangi misalnya jurusan teknik informatika yang kedua yang lebih ringan yaitu ambil seni musik padahal dia tidak meminat di seni musik diambilnya juga tau-tau lulus konsekuensinya akan 3 tahun tidak bisa mengikuti SPM-PTN konsekuensinya lulus SNM-PTN 2022 tidak diambil yang pertama otomatis tidak bisa mendaftar UTBK SPM-PTN 2022 jadi tertutup sudah otomatis masa depan adik-adik yang kedua tidak bisa daftar seleksi masuk jalur mendiri di perguruan tinggi yang menyaratkan nilai UTBK jadi memang beberapa perguruan tinggi negeri itu ke depan dan sudah dilaksanakan yaitu untuk seleksi mandirinya adalah menggunakan nilai UTBK otomatis diadikan tidak bisa meskipun masih ada yang menggunakan seleksi sendiri jadi untuk UTBK ini tidak bisa yang mencarakan nilai UTBK kemudian tidak bisa ikut UTBK SPM-PTN selama 3 tahun yang keempat dampak pada sekolah terkait SPM-PTN selanjutnya dari masing-masing perguruan tinggi ini biasa ini sudah pasti dampaknya ke sekolah dampaknya kepada adik-adik dalam mahasiswa yang di bawahnya misalnya lulus di salah satu perguruan tinggi yang tidak diambil ada alumi maka SMA akan mendapatkan sanksi bermacam-macam sesuai dengan ketentuan universitasnya masing-masing kalau sudah diterima di jalur SMP-PTN kok tidak daftar ulang maka secara otomatis tidak bisa mendaftar UTBK SPM-PTN jadi ada di tolong hati-hati karena sekarang pemerintah sudah menyiapkan sistem jadi sistem ini bisa membaca itu semua kalau tidak daftar UTBK SPM-PTN tidak memiliki nilai UTBK berbeda beberapa perguruan tinggi negeri juga sudah mensyarankan nilai UTBK untuk jalur yang mandiri hanya sudah tidak bisa ikut jalur mandiri kata Budi ini juga betul-betul sangat di satu sisi kejam tapi di satu sisi juga untuk menyelamatkan kuota-kuota itu tadi jadi jangan ada kuota yang kosong seperti itu kalau dengan sekolah konsekuensinya masing-masing perguruan tinggi nanti kita lihat itu menjadi benar jadi seperti yang disampaikan tadi tolong adik-adik hati-hati ketua LTMPT Muhammad Azharim menyertakan siswa peserta SNMPT 2022 untuk tidak memilih prodi yang tidak sepenuhnya disukai kembali lagi kita dalam kita harapkan makanya adik-adik sekalian coba berkonsultasi dulu kepada konsulornya masing-masing konsulor sekolah guru BK untuk menentukan jurusan yang paling tepat nilai yang paling tinggi adik-adik nilai rapornya belum tentu itu memang merupakan salah satu jurusan yang paling adik sukai terkadang perasaan kita sendiri menyatakan itu kita suka tapi perlu untuk dianalisis lebih dalam berkonsultasi dengan konsulor lihatlah jurusan-jurusan itu kemudian yang paling penting adalah pilih jurusan yang terakreditasi unggul atau A jadi oleh sebab itu hati-hati dicek jadi akan kita bawakan materinya bagaimana cara menilainya jadi kalau memilih itu adik-adik sekalian jangan setengah-setengah jangan jangan setengah-setengah jangan yang penting lulus nanti kita dipikirkan ini akan berdampak berkonsekuensi kepada adik-adik sekalian jadi sekali lagi kita ingatkan ya karena kita dari jurusan bimbingan dan konsuli ini kita ingatkan kepada adik-adik karena ini akan berkonsekuensi dan merugikan bukan saja adik-adik sendiri tapi merugikan pihak dan merugikan rekan-rekan adik-adik yang memilih jurusan itu karena adik-adik sudah lulus maka kursi itu kan usus untuk adik tapi karena tidak lulus maka kosonglah kursi itu dan tidak bisa diisi lagi nah itu makanya kalau tidak daftar ulang sekali lagi kita sampaikan kepada adik-adik calon mahasiswa mumpung tanggal 14 pembukaan pendaptaran SNMPTN tahun 2022 sampai tanggal 28 Februari mohon untuk lebih teliti lagi dalam memilih program studi yang akan dipilih untuk mencapai cita-citanya jadi adik-adik demikian saja mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi kita ingatkan kepada adik-adik untuk lebih hati-hati dan apabila nanti sudah lulus telur SNMPTN maka segeralah lakukan daftar ulang syukuri bahwa memang itu merupakan pilihan yang terbaik jangan sampai tidak daftar ulang karena akan berkonsekuensi seperti apa yang kita bahas tadi baik adik-adik demikian saja semoga bermanfaat untuk kesuksesannya di masa yang akan datang dan kita doakan bersama bahwa adik-adik semua siswa-siswa SMA SMK Madrasa Aliyah untuk yang mengikuti dan terpilih mengikuti SNMPTN tahun 2022 untuk diberikan kelulusan sesuai dengan pilihannya masing-masing demikian saja semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati